Ini penting sekali, kita akan menghancurkan apa saja yang kita bangun jika kita tidak punya self-control. Jadi bicara tentang self-control atau penguasaan diri, berbicara berkata tidak kepada hal-hal negatif dan berkata ya kepada hal-hal positif. Tujuan daripada self-control atau buah roh, penguasaan diri ini agar kita tidak lagi dikendalikan dengan daging atau keinginan daging. Tapi dengan kita belajar penguasaan diri ini, kita akan dikontrol dengan kebenaran. Karena apa? Ini penting sekali, kita akan menghancurkan apa saja yang kita bangun jika kita tidak punya self-control. Sekali lagi soal lagi, kita akan menghancurkan apa saja yang kita bangun jika kita tidak punya penguasaan diri. Contoh, kita sakit karena kita tidak bisa menguasai diri dari pola makan yang tidak sehat. Tadi sehat, jadi sakit gara-gara tidak bisa menguasai diri dari pola makan yang benar. Berikutnya, kita terilit hutang. Yang tadi tidak pernah hutang, jadi terikat hutang. Karena tidak bisa menguasai diri dari pola pengeluaran kita. Wow, kita dipecat dari pekerjaan karena kita tidak bisa menguasai diri dari pendudukan sama aturan main perusahaan. Kita bercerai sama pasangan kita karena kita tidak bisa menjaga jarak sama orang lain. Kita tidak naik kelas karena kita tidak bisa menguasai diri dari main game. Kita kecelakaan karena kita tidak bisa menguasai diri dalam mengendara sepeda motor atau mobil. Jadi kita akan menghancurkan apa saja yang kita bangun jika kita tidak menguasai diri. Hal ini menjadi kesiasaan. Apa yang sudah bangun bertahun-tahun, apa yang sudah invest bertahun-tahun, hancur. Karena sikap yang tidak menguasai diri. Saya kasih contoh. Di depan saya ada beberapa objek. Yaitu yang pertama, botol yang kosong. Bicara soal diri kita. Kadang-kadang dalam hari-hari yang kita lewati ada begitu banyak persoalan. Ada begitu banyak tantangan. Yang membuat kita jadi kehilangan energi. Kehabisan kasih. Yang membuat kita akhirnya terkuras. Membuat kita latih dan capek. Dan apa yang terjadi ketika diisi oleh air. Maka botol ini bocor. Bisa lihat ada air yang mengalir. Tapi menarik kalau Anda bisa punya penguasaan diri. Air yang bocor di sekeliling ini. Dia akan tahan. Tapi begitu Anda buka lagi. Maka botol ini akan bocor kembali. Botol ini mengeluarkan air lagi. Apa yang ada terbuang. Tapi kalau kita tutup lagi. Ini artinya bicara penguasaan diri. Dia berhenti lagi dari kebocorannya. Bicara penguasaan diri bicara kekang. Uang kita gak akan bocor banyak. Kalau kita bisa berani menguasai diri. Kita bisa lihat begitu banyak air mancur yang keluar. Dari bocoran-bocoran. Tapi begitu kita tutup. Dia berhenti total. Hal yang sama. Ketika kita berani. Untuk bisa menguasai diri. Ini yang menahan. Supaya uangmu gak bocor. Ini yang menahan. Supaya rumah tanggamu tetap bahagi. Ini yang menahan. Supaya studimu tetap baik. Ini yang menahan. Supaya Anda tetap bisa bekerja. Di perusahaan dimana Anda ditempatkan. Ini yang menahan. Untuk perusahaan Anda bisa terus growing. Dan tidak mengalami kebocoran. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Terima kasih telah menonton!